Surya Majapahit atau Matahari Majapahit adalah lambang atau simbol yang kerap ditemukan di reruntuhan bangunan yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Lambang ini beberapa kali ditampilkan dalam Wonderland Indonesia 1 dan 2. Tapi, apakah Surya Majapahit ini lambang resmi Kerajaan Majapahit? Jika bukan Surya Majapahit, lalu apa lambang resmi Kerajaan Majapahit? Sebelum lanjut, sebenarnya video ini dibuat karena aku bahagia banget dengan rilisnya Wonderland Indonesia 2 yang banyak sekali mendapatkan perhatian tidak hanya dari Youtuber Indonesia tetapi juga lintas negara. Nusantara Say happy independence day Indonesia, so much love, aku senti kamu. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Jika bukan Surya Majapahit atau andaikan bukan Surya Majapahit, lalu apa lambang resmi Kerajaan Majapahit? Pertanyaan ini wajar muncul karena lambang Dewa Tanawa Sangat atau lebih akrab dikenal dengan Surya Majapahit ini juga ditemukan di beberapa banglat sejarah sebelum era Majapahit, lebih tepatnya era Singosari atau Kerajaan Tumapet. Lambang ini mengambil bentuk matahari bersudut delapan dengan bagian lingkaran di tengah menampilkan Dewa-Dewa Hindu. Lambang ini membentuk diagram kosmologi yang disinari jurai matahari yang khas. Karena begitu populernya lambang matahari ini pada masa Majapahit, para ahli arkeologi menduga bahwa lambang ini berfungsi sebagai lambang negara Majapahit. Bentuk paling umum dari Surya Majapahit terdiri dari gambar sembilan Dewa dan delapan berkas cahaya matahari. Lingkaran di tengah menampilkan sembilan Dewa Hindu yang disebut Dewa Tanawa Sangat. Dewa-dewa utama di bagian tengah ini diatur dalam posisi delapan arah mata angin dan satu di tengah. Ukiran Surya Majapahit biasanya dapat ditemukan di beberapa candi seperti Candi Jawi di Pasuruan, Candi Kepu Ireng di Pasuruan, Candi Simping di Bilitar, Candi Sawentar di Bilitar, Candi Bangkal di Mojokerto. Ukiran ini juga ditemukan di batu nisan yang berasal dari masa Majapahit seperti di Terowulan. Dalam naskah negara kertagama Pupuh 55, 56, dan 57, bahwa Candi Jawi disebut dengan nama Jajawa yang didirikan oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Tumapel atau Singosari. Selain itu, pada Arca Ganesa Karangkates yang diduga dibuat dari masa Tumapel juga ditemukan motif Surya Majapahit. Demikian juga di Candi Kepu Ireng yang diperkirakan berasal dari masa Singosari atau Tumapel. Dari bukti-bukti tersebut, tampaknya motif Surya Majapahit sudah ada sejak sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Lebih tepatnya pada masa Singosari atau Tumapel dan terus digunakan hingga masa Kerajaan Majapahit. Meski banyak juga ditemukan di Arca-Arca dan Nisan-Nisan masa Majapahit, namun data arkeologis ini kurang didukung dengan dokumen sejarah. Jika ditelusuri, sebenarnya lambang Kerajaan Majapahit tersurat jelas di Kitab Nagara Kartagama, Karangan Empu Parapanca. Kala itu di tahun 1359 Masehi, Prabu Hayam Wuruk, Kelungajam, berangkat dalam rombongan besar, diikuti hampir seluruh kerabannya yang menjadi raja-raja di Tanah Jawa. Pada tahun Saka Sasangka Nagari, bulan Badrapada, terang Purnama, Baginda Raja-Rajasa Nagara, Pertamasha Kelumajang, menikmati keindahan alam. Semua Raja Jawa serta permaisuri dan abdi menyertai Baginda Raja dengan naik kereta. Pejabat-pejabat semaja pahit, terutama menteri, pendeta, raja, pujangga besar juga ikut. Tak terbilang jumlah kereta, namun berbeda-beda tanda cirinya. Berderet rombongan-rombongan, karena tiap menteri lain lambangnya. Semua kereta Baginda Pajang bergambar lukisan matahari yang indah. Ada pun kereta Baginda Raja Lasem, semua bergambar lembu putih kemerlapan. Baginda Raja Daha, keretanya bercirikan dahaku sumak emas mengkilat. Terutama pula, Baginda Raja Jiwana, semua keretanya bercirikan gringsing lobeng lue. Kereta Maharaja Majapahit, amat megah, bercirikan gambar buah maja. Kain gringsing lobeng lue merah, berhias selukisan emas, tirai dan tapirnya. Dari naskah Nagara Kartagama tersebut, Profesor Selamat Mulyana berkesimpulan bahwa kereta yang dikendarai Sang Prabu memiliki tanda pengenal berupa pola atau motif gringsing merah. Dengan lambang buah maja, yang kemudian disebut Raja Salancana. Dengan terang, naskah Nagara Kartagama menyebut bahwa lambang kerajaan Majapahit, khususnya di masa pemerintahan Ayang Murut, bukanlah Surya Majapahit, tapi berlambangkan buah maja. Tentang buah maja ini, sama seperti kebanyakan teman-teman sepermainanku di Mojokerto. Dulu pohon berenuk, kuanggap sebagai pohon maja. Selama ini banyak yang salah kaprah, mengidentifikasi pohon maja. Tanaman yang selama ini dikira maja ternyata adalah berenuk. Pohon maja yang mengilhami nama Majapahit, kini disebut Mojolegi oleh masyarakat setempat. Puahnya sebesar kedondong dan berasa manis ketika sudah masak. Daunnya bercabang tiga seperti Trisula. Di India juga disebut Wilwa. Daun pohon maja ini sangat dikeramatkan di India, dan dipakai upacara keagamaan karena tiga itu melambangkan Trisulanya Dewa Siva. Halo teman-teman, selamat datang di pusat penyelitian Grace Energy. Ini adalah buah bulwa, yang sangat menggunakan dalam penyelitian Lord Shiva. But it has a very simple secret, simple but very important. It has three leaves. One is called Sushumna Nadi. Second is called Shurya Nadi. And third is called Chandranadi. Which is total energy system in one design. So, it looks like a miniature design of our energy system, which controls all the subtle energy channels in our energy body. Thank you. Surya Majapahit mungkin lebih tepatnya diposisikan sebagai simbol keagamaan yang digunakan di tempat peribadatan lintas periode kerajaan yang bersifat universal. Dan tentu Surya Majapahit sah-sah saja dijadikan salah satu ikon yang menyimpan memori tentang kenusantaraan kita. Lalu, jika benar lambang kerajaan Majapahit adalah buah maja, seperti tergambar dalam negara kertagama, sebagai orang yang lahir, tumbuh, dan dibesarkan di Mojokerto, yang konon disebut-sebut sebagai pusat kerajaan Majapahit, Tentu aku merasa dan membayangkan betapa bersahajanya membumi, dekat, indah, lembut, dan cantiknya lambang ini. Jika kelak suatu hari ditemukan bukti arkeologis lambang maja ini, maka semakin memperkuat dokumen sejarah, dan aku semakin terpesona, bangga, akan warisan budaya leluhurku. Terima kasih leluhur, Terima kasih Nusantara, Terima kasih Indonesia, Sembah Sungkem, Rahayu. Terima kasih telah menonton!